hai 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 assalamualaikum halo teman-teman ketemu lagi dengan aku di channel dari wang vlog teman-teman seperti biasa aku mau usapkan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video aku dan buat kalian yang baru menemukan channel aku jangan lupa dukung dengan cara like comment subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan ketika aku update video-video terbaru Oke teman-teman lagi-lagi aku mau review produk dari shopee ya teman-teman jadi aku tuh habis order habis beli belanja lagi belanja lagi belanja lagi ya teman-teman belanja dari shopee dan kali hari ini aku belanja setrika wajah atau alat pijat untuk wajah ya teman-teman hari ini barangnya sudah datang dan sekarang aku mau unboxing dan review pada kalian ya oke sekarang kita langsung aja kita unboxing ya teman-teman kira-kira kayak gimana sih karanya ya Bismillahirrohmanirrohim pisaunya guntingnya itu jadi kayak gini ya teman-teman tampilan koknya dan aku juga milihnya warna putih sih dia ini tipe IS1081 ya untuk mereknya ini tuh panjang banget ya teman-teman bahasa Inggris kalian baca aja tuh mereknya ya teman-teman ini ya beli Hai Oke deh daripada saling penasaran yuk kita unboxing aja kita buka ya Oh dan disini tuh ada warnanya tuh ada warna merah ada warna hitam ya red and black seperti ini ya teman-teman tampilannya tuh elegan banget ya cantik banget aku suka tutupnya ini loh guys gini ya itu kabel casenya ya teman-teman karena ini kan USB ya bisa di charge jadi bukan baterai yang bisa dibongkar pasang itu bukan ini ada kartu garansinya teman-teman jadi ini dapet garansi ya Oke kita tinggalkan ini dulu sekarang kita bahas untuk yang alatnya ini ya untuk desainnya aku suka banget ya teman-teman gagangnya ini dia yang root kerut gitu ada sih aku pernah sempat lihat di beberapa iklan ya dia itu yang halus gitu ada juga ya macam-macam banyak banget banyak modelnya ya teman-teman ini tuh dia kayak yang ada kerut kerutan jadi kayak yang enggak licin gitu loh arti enggak sih maksud aku terus kemudian untuk tombol on-off-nya itu disini ya teman-teman tombol on-off-nya disini kemudian untuk tombol casenya itu pengisian daya baterainya dibawah sini ya dan di atasnya ini itu coba aku lihat ya teman-teman aku lihat di buku panduan oke ya jadi untuk yang atasnya ini tuh dia adalah lampunya ya teman-teman ini untuk tombol on-off-nya oke kita coba ya teman-teman kan ini oh getar teman-teman getar teman-teman jadi ini adalah tombol ah bukan tombol apa sih lampunya ya ini ada lampunya ada red blue any green light jadi ada lampu yang merah ada biru dan juga ada yang hijau ya teman-teman kemudian di sini ada tulisan lep led clean aku belum paham aku harus coba baca-baca dulu ya teman-teman karena ini memang pertama kali beli apa namanya Hai dan untuk cara pakainya aku sendiri juga belum pernah ya Jadi aku harus baca-baca dulu jadi disini ini aku enggak enggak kasih tutorial cara penggunaannya mungkin next video ya teman-teman next video aku akan buatkan bagaimana cara pemakaiannya ya karena aku kan harus menggunakan kurang lebih dua atau sampai satu bulan dulu dan melihat perubahannya ya di muka aku baru aku akan review buat kalian gimana sih pemakaian setrika wajah dan telah pemakaiannya seperti apa hasilnya mungkin next video sabar ya teman-teman sabar next video aku akan buatkan buat kalian oke disini aku mau review dulu aja untuk alatnya ya teman-teman coba ya kita klik lagi oke kalau di klik bawah di klik bawah Hai dia itu keluarnya tulisan IMS dan dia itu lampunya warna merah ya kemudian tekan lagi dia warna biru untuk mematikannya itu harus ditekan lagi kelamaan oke guys manfaatnya dari setrika karena wajah ini bisa mengecilkan pori-pori kemudian menghaluskan menyamarkan garis-garis halus ya teman-teman kemudian bisa juga untuk menghaluskan kulit kemudian mencerahkan wajah bisa juga untuk jerawat teman-teman tapi ada fungsinya teman-teman kayak yang lampu ijo lampu merah dan blue red yang biru juga itu masing-masing tuh ada fungsinya jerawat itu yang tahu aku kalau nggak salah yang ijo mungkin next video lah ya teman-teman aku akan praktekkan dulu di aku coba coba sekitar dua atau tiga minggu ya kalau hasilnya bagus aku akan review kupas tuntas buat kalian ya tapi ini aku sering dulu dan review produknya dan aku sering ya aku tahu dulu ya teman-teman manfaatnya yang aku tahu seperti itu ya ini tuh bisa untuk leher juga ya untuk mengencangkan kulit wajah biar nggak cepat kendur gitu loh teman-teman biar awet muda katanya katanya teman-teman kenal kan belum juga juga ya oke mungkin cukup sekian dulu oh iya sebentar untuk harganya ya mungkin kalian penasaran juga untuk harganya untuk setrika wajah ini memiliki banyak banget merek ya dan juga modanya juga beda-beda ya teman-teman eh tapi yang untuk ini ini yang merah intense pulse light punya eh dan ini harganya itu 400 450 nt itu sudah ada juga teman-teman bahkan ada juga yang anti air ya tapi kalau ini memang dia nggak bisa ada juga kena air jadi harus hati-hati kalau kena air nggak bisa itu resiko gitu loh teman-teman ada juga yang anti air dan itu harganya lebih mahal bisa sampai 1 jutaan ya aku udah pernah lihat bahkan ada juga setrika wajah yang harganya di atas 5 juta juga ada ya teman-teman kalian yang mau order yang seperti ini ya aku akan taruh link pembeliannya link shopee nya toko shopee all shopee nya itu ya di deskripsi box aku kalian bisa cek linknya di sana ya teman-teman mungkin cukup sekian dulu ya video aku kali ini tentang review setrika wajah jika ada kurang lebihnya aku minta maaf dan buat kalian yang suka dengan video aku jangan lupa dukung dengan cara like comment subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan ketika aku update video-video terbaru dan jika kalian merasa video aku ini bermanfaat kalian boleh share ke teman-teman kalian ke media sosial kalian supaya aku semakin semangat dalam membuat konten-konten berikutnya oke sampai ketemu dan sampai jumpa di video-video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you bye bye selamat menikmati